kok Alex bilang ada sentimen positif memang sebenarnya untuk banking ini cuman memang ya momentumnya lagi kurang bagus gitu nah apakah itu akan terjadi di seluruh banking gitu dalam arti kata banking yang big cap small cap kemudian banking digital itu juga akan mulai recover nih di 2023 silahkan kok oke jadi sebenarnya gini tadi kan aku bilang kita lihat dulu katalisnya nah katalisnya banking ini adalah suku bunga nah ibaratnya ini salah satu contohnya ya kayak KPR nih bunga KPR nah ketika suku bunga turun bunga KPR gak turun tapi ketika bunga naik KPR akan menyesuaikan which is disitu kan ada spread yang bank jadi untung gitu kan apalagi bank yang ibaratnya menyalurkan hutangnya itu bagus dan lain sebagainya cash flownya bagus dan lain sebagainya nah itu akan untung banyak disitu nah jadi bank-bank yang bisa memanfaatkan seperti itu akan jauh lebih cepat untung dan laporan keuangannya akan lebih bagus dan tentunya press exchange-nya akan lebih bagus dibandingkan bank-bank yang ibaratnya mungkin masih burning money ya kan kayak dia kasih bunga tinggi buat deposito atau kayak dia masih cari user dan lain sebagainya kayak gitu sih jadi disitulah apa namanya keuntungannya di bank ibaratnya kalau kayak apa namanya angkot itu bensin naik tarifnya naik bensin turun tarif gak turun gitu kan bunga bank juga gitu untuk kredit gitu kan kalau aku lihat seperti itu terutama kayak KPR gitu kan yang aku tahu ya gak turun gitu kan ketika ibaratnya suku bunganya turun dan ada potensi suku bunganya juga akan tetap penyesuaian nih kayaknya pasti akan tetap naik gitu kan karena fatnya sendiri juga bilang gak akan berhenti tapi mungkin tidak seagresif tahun lalu karena kalau agresif terus juga bahaya gitu kan jadi gak akan agresif tapi aku rasa tetap akan naik nah itu akan menguntungkan bank terutama bank-bank yang bisa dibilang konvensional ya itu yang pasti lebih untung pertama tapi tidak menutup kemungkinan bank-bank digital yang bisa cepat nih ya adaptif terutama itu terus jumlah user base-nya juga banyak dan dia bisa apa ya kayak menggunakannya itu dengan baik ya dia bisa cepat turn around gitu dan itu akan menarik gitu loh jadi kalau kita bicara digital itu kan pasti akan berhubungan dengan apa namanya kerugian gitu kan bakar duit ya kan rugi dulu nih karena kan bisnis baru nah tapi ketika dia berhasil memanfaatkan itu dengan cepat usernya itu lebih cepat nih gitu kan ibaratnya kayak oh kreditnya bagus dan dia lebih cepat cari profit disitu maka turn around juga akan lebih cepat tentunya pasti perception-nya akan lebih baik gitu loh karena turn around company salah satu cara teman-teman bisa dapat beggar disitu dari rugi jadi untung gitu loh iya gitu iya 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 oke berarti selain dilihat potensinya nanti juga harus di crosscheck dengan laporan keuangannya di akhir kuartal gitu ya bener gak si bank ini bisa memanfaatkan momentum itu gitu ya betul cuma kalau mau aman yaudah konvensional itu udah pasti paling aman gitu kan cuma kita tinggal lihat aja nih penyaluran kredit kita tapi yang harus ini jadi notes buat teman-teman kali ya jadi penyaluran kreditnya dia kemana karena pengalaman aku nih bank-bank yang penyaluran kreditnya misalnya kan ada nih bank yang penyaluran kreditnya itu banyak ke bisnis komunitas terutama batubara misalnya eh batubaranya lagi lemas gitu nah dia juga akan kena kena hit juga gitu loh gak bisa untung yang lebih banyak daripada yang kayak penyaluran kreditnya itu ke mungkin masyarakat dan lain sebagainya bisnis-bisnis yang biasa retail dan lain sebagainya kayak gitu sih menurut aku seperti itu jadi itu ya kita juga harus lihat dia tuh penyaluran kreditnya itu kemana paham 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 oke nah ini ada pertanyaan nih di kolom komentar dan wajib ditanyakan ini ya karena saya juga bakal nanya nih spill dong big bank yang boleh serok di januari katanya atau semuanya boleh diserok kan lagi pada koreksi gitu ya ini bisa diserok semua atau kita tunggu dulu nih kita tunggu dulu momentum sell off atau bukan sell off lah ya momentum jualannya selesai baru kita serok gitu di januari oke nah jadi pertama kita kalau secara teknikal ya kita gak ada yang pernah bisa nebak yang namanya bottom gitu itu nomor satu itu yang teman-teman harus menyadari gitu kan kadang kan ada orang kayak mau jadi trader trader tapi dia pingin nebak bottom terus gitu kan kayak pingin cuannya ibaratnya paling besar gitu gak bisa kita gak bisa tebak bawah dan juga gak bisa tebak atas so cara win-winnya adalah yaudah kalau misalnya memang kita lihat ini udah di support biasanya aku masuk mungkin test by dulu contoh misalnya kalau emitennya yang aku lihat tuh kemarin tuh BBRI ini udah agak cukup menarik gitu kan yaudah aku masuk kayak gitu nanti kalau misalnya turun lagi masih ada cash yang untuk bisa cicil let's say seperti itu gitu kan nah terus kalau bicara emitennya ya yang menarik itu BBTN tuh menarik karena dia baru selesai reissue ya dan dia kan kayak harganya ketahan gitu loh lama banget yang lain udah rally dia ketahan menurut aku tuh menarik gitu kalau teman-teman mau nunggu itu menarik gitu kemarin bris itu juga menarik sangat menarik gitu even aku masih pegang dan aku ikut reissue nya karena aku tau ini menarik banget cuma sayangnya aku harusnya langsung top up lagi ya karena dia turun terus gitu itu menarik banget dia sampai mendekati harga reissue gitu kan itu menarik banget ibaratnya kayak bank syariah nomor 1 di Indonesia tapi turun terus gitu itu menarik banget gitu tapi kemarin ya nah kita liat lagi nanti terus karena syariah maksudnya bisnisnya bagus gitu iya kemudian selain itu ya bank BRI ya menurut aku ya karena dia juga ada action dimana dia gabung sama pegadaian itu ada potensi akan naikin ning nya dia iya kan karena kan jumlah marketnya juga makin besar nasabahnya makin besar nah itu akan potensial lah kayak gitu oke 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 kalau yang bank-bank digital gimana nih kok untuk di januari ya ini kita batasin dulu nih konteksnya untuk di januari perlukah kita melirik bank-bank digital kayak Arto BBYB mungkin BBHI gitu ya yang dari dari tahun 2022 kemarin itu volatilitasnya tinggi ya oke oke nah jadi bank digital balik lagi yang seperti yang aku jelasin jadi kita harus bank digital ini iblinya gini loh kita harus bener-bener cari yang memang dia ini apa ya kayak fokus sama businessnya gitu memang mau maju nah kita harus cek nih dimana kita kalau gak salah itu mereka pasti akan ada public expose kan nah kita cek aja disitu satu-satu terus satu dari sisi jumlah user kalau user aktifnya makin user aktif ya bukan user download kalau aku sih gak akan lihat user download karena download download aja udah gak pake tapi kalau user aktif dia nasabah aktif dong gitu kan misalnya dia bisa diprospek untuk kredit maksudnya ya bisa diprospek untuk kredit dan lain sebagainya terutama untuk kredit dong oh dia aktif lending dan lain sebagainya nah itu akan prospektif itu akan bagus nah kita tinggal lihat kayak market capnya sekarang berapa kayak gitu nah itu PRnya teman-teman dicek salah satu cuma kalau memang gak siap untuk volatilitasnya ya saya menyarankan untuk yang lebih ke arah yang guna mental tadi eh sorry big capsnya tadi ya yang bank-bank besar kayak gitu karena itu lebih pasti tapi ya berikut lagi yang pasti cuannya biasanya lebih kecil daripada yang gak pasti tapi ya lebih nyaman lah kayak gitu oke 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 ya itulah ya maksudnya makanya saya juga seneng nih kok Alex ngingetin para cuan trooper semua tetap harus diperhatikan ya dikerjain PR fundamental teknikalnya gitu ya diatur sendiri profil risikonya mau masuk di level berapa dan berapa banyaknya gitu ya karena ini disclaimer on semua keputusan bertransaksi tetap ada di tangan para cuan troopers ya supaya semakin hari semakin sadar kita harus ingetin terus Niko betul karena banyak orang mau cuan tapi gak siap rugi gitu nah itu yang gitu iya benar benar padahal kalau kondisi kayak gini buat kita-kita yang scalper dan trader itu senjatanya salah satunya kan harus berani cut loss juga ya kok ya kalau emang kita udah salah entry harus berani terima resiko yaudah cut loss dulu mungkin habis itu re-entry atau gimana gitu ya kok ya betul oke nah dan untuk para cuan troopers ini saya udah lihat ada banyak banget yang memberikan komentar dan pertanyaan thank you akan kita jawab satu persatu nanti dan buat kamu yang belum daftar dan belum menggunakan aplikasi spot by sukor sekuritas gampang banget cara joinnya adalah melalui ifom.sukorsekuritas.com ataupun tinggal download aja aplikasi spotnya nanti bisa mendaftar lewat sana tapi kalau kalian nih pengen masuk grupnya kok Alex langsung aja DM ya DM ke IG-nya kok Alex ya kok oh iya iya nanti saya ada grup untuk belajar bareng lah nama grupnya apa nih kok boleh gak nih di spill ada di IG mungkin atau gimana nih cara join grupnya ada di highlightnya ada di highlightnya IG yang moneyx itu ada di situ oke mantap mantap jadi buat Cuan Troopers sisa buka Instagramnya kok Alex dan juga di klik linknya aja ya yang ada di sana siap siap oke kok mantap kita lanjut lagi nih diskusi-diskusi terkait dengan sektoral dulu ya memang kita gak akan bahas detail satu persatu karena ada beberapa sektor nih yang menarik tadi yang udah disebutin oleh kok Alex selain dari banking yang memang harus manfaatin momentum tahun ini tadi kok Alex sempat sebut emiten-emiten komoditas sepertinya masih cukup menarik termasuk dengan turunannya gitu ya kok ya iya beberapa untuk komoditi itu bisa kita lihat juga gitu oke 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 yang paling utama yang mana nih dari beberapa komoditas kan ada batu bara emas nikel oke kemudian ada koper belakangan ya yang tiba-tiba naik oke ya jadi gini untuk komoditi tahun lalu memang bisa dibilang yang win untuk aku adalah coal nah cuma balik lagi ya kita harus lihat indikator-indikatornya tadi kan aku udah bilang leading indicatornya salah satunya adalah gas nah ketika gas udah gak turun biasanya sih coal akan mengikuti karena kan gas sama coal itu substitusi lah fungsinya dia jadi beberapa industri itu kalau lihat kayak gasnya terlalu mahal dia akan pakai coal tapi kalau coalnya kemahal dia akan balik ke gas gitu kan jadi coalnya gak kepakai lagi itu satu kedua indikator kedua adalah supply-nya coal itu udah lumayan kencang gitu kan jadi ada potensi akan slow demand terus China juga buka impor dari Australia nah tapi dari berita itu ada dua sisi nih yang kita bisa lihat ketika China buka impor mungkin buat coal jelek itu berita buruk makanya coal langsung airbismu atau waktu itu kan tapi di satu sisi sebenarnya perusahaan-perusahaan yang ekspor ke China itu bagus karena China mulai reopen beneran gitu loh serius gitu kan dia mau ngejot intinya dia makanya dia butuh coal lebih banyak nah yang bagus apa yang bagus adalah metal nickel copper tadi kan udah disebutin sama sidan ya jadi nickel copper itu akan bagus gitu loh jadi dan smelter nickel juga akan diuntungkan dengan harga coal yang lebih murah tapi ada beberapa yang udah DMO juga sih sama kayak semen gitu nah jadi yang kayak gitu-gitu akan lebih bagus nih ya contoh kalau kayak emitenya kayak MDKA makanya mulai rebound kan MDKA-nya gitu kan karena dia bermainnya disitu nickel, copper, gold itu juga akan oke karena gold ini aku lihat dari 2022 udah agak set twist ya jadi harusnya dia akan lebih baik gitu kan di tahun ini nah yang punya-punya itu kayak antam MDKA gitu kan Inco kelihatan kan Inco yang nickel murni itu langsung naik gitu kan kenceng banget iya-iya betul karena itu ada demand-nya di China itu kan kayak gitu kan nah jadi komoditinya yang bisa dilirik itu lah teman-teman memang agak cepet banget kayak coal itu dulu 3 tahun nih cyclical-nya ini kayak setahun doang tapi ya belum tentu ya disclaimer juga ya teman-teman belum tentu loh bisa aja kayak bisa bertahan gitu cuma kita lihat yang lagi terdiskon lah gitu kan menurut aku metals tadi itu terdiskon jadi bisa kita manfaatin peluang kayak Inco itu udah lumayan naik kan MDKA gitu-gitu itu untuk komoditi yang aku lihat itu ya untuk komoditi oke-oke berarti prima donanya ini di tahun 2023 gak cuman batu bara gitu ya berarti ya untuk komoditi ya batu bara so far menurut aku hindari dulu ya sementara waktu kita justru dihindari karena itu tadi ya karena itu tadi aku bilang kan ada slow demand dan sebagainya tadi ini kita lebih fokus fokus yang lebih terdiskon gimana nickel ya kan copper emas gitu ya ya karena kalau pakai nickel sendiri itu ya kelihatan supply-nya itu udah mulai dikit tapi demand-nya udah mulai naik nah itu kan pasti akan harga akan oke gitu loh iya 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 betul-betul saya juga ngeliat itu harga emas acuan global mulai perlahan-lahan ya emang pelan tapi dia nanjak-nanjak nanjak dan di kanan juga emas antam juga ada emas iya iya betul-betul saya kemarin sempat lihat BRMS ya sempat naik double digit ya berarti emang bener nih yang kok Alex bilang nih ya batu bara mungkin demand-nya lagi slow jadi orang akan melihat ke yang lain dulu gitu ya nah kemudian untuk komoditi lainnya nih kok kayak minyak dan juga CPO gitu belakangan ini kan kok kayaknya kemarin minyak harganya sempat turun gitu CPO juga kayaknya masih sideways gitu-gitu aja ini view-nya untuk emitan-emitan yang terkait komoditi itu gimana kok oke jujur kalau untuk CPO ya aku udah gak lihat bisa dibilang setahun kebelakang udah gak lihat emitennya tapi kalau dibilang punya-punya tapi aku belinya tahun 2020 jadi masih CDK sampai sekarang kok masih di hold karena aku beli Lship di harga 600 yaudah aku hold aja deh gitu waktu itu karena diskon banget 2020 ya tapi habis itu aku udah gak pernah nambah udah gak pernah otak atik si CPO karena aku lihat susahnya itu kayak ada regulasi pemerintahnya lah ada campur tangan kan kemarin kan jadi itu kayaknya agak pemberat untuk CPO itu ya review aku ya terus kalau untuk apa namanya tadi sorry Dan satu lagi oil ya oil ya untuk oil menurut aku juga akan kayak normal lagi jadi akan turun cuma kalau emitennya kita ada beberapa emiten contoh kayak AKR gitu ya ACRA itu dia gak gak terlalu kayak lihat itunya kayak misalnya harga oilnya ya kadang dia juga bisa untung dari kayak efisiensinya dia gitu loh itu sama juga sama kayak coal sih kadang ada beberapa orang kayak bilang oh ya coal turun sahamnya juga pasti turun belum tentu kalau misalnya dia memang bagus ya efisiensi ininya terus dia mulai diversifikasi ke yang kayak misalnya nickel gitu ya atau contoh kayak harum deh dia ada coal sama nickel gitu kan dia mulai diversifikasi kan dan nickelnya udah mulai untung gitu kan nah itu bisa naikin market catnya juga which is market harga sahamnya juga bisa naik gitu loh jadi tidak menurut kemungkinan kayak oilnya turun si emiten oilnya pasti turun belum tentu contoh kayak medco deh gitu loh itu dia kan udah diversifikasi terus kayak memang dia asetnya tambah besar dan lain sebagainya kayak gitu sih kalau aku lihat cuma aku sendiri kalau untuk komoditi lebih milih yang tadi itu dan si nickel tadi itu karena aku lihat lumayan terdiskon ya dia lumayan terdiskon jadi aku lihat tuh kayak semua bagus lah katakanlah gitu ya tapi lebih kayak aku cari yang lebih diskon supaya kita untungnya juga lebih lebih besar gitu oke 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 mantap ini jawaban kok Alex ini dari tadi udah menjawab beberapa pertanyaan yang udah ada di kolom question and answer nih thank you kok Alex udah ada dua atau tiga yang view-nya pertanyaan terkait view-nya itu udah dijawab sama kok Alex dan kalau mau jawaban detailnya jangan lupa untuk bergabung ke grupnya kok Alex ya bisa langsung join lewat instagramnya kok Alex nanti ada link disana atau di DM langsung juga bisa gitu ya dibantu dan jangan lupa transaksinya pakai aplikasi spot by Sukar Sekuritas daftarnya via e-form dot sukar sekuritas dot com mantap nah kok Alex tadi dari banking kita ke komoditi dan sektor turunan daripada komoditi nih misalnya kan yang saya tahu turunannya itu adalah emiten perkapalan gitu ya tapi untuk emiten perkapalan yang sudah existing itu kok kayaknya begitu-begitu aja gitu nah ini apakah di 2023 akan ada gimana ya dorongan gitu ya untuk price actionnya harganya itu lebih menarik dari tahun sebelumnya oke jadi kita mesti lihat bisnis perkapalannya ini dia ngangkut apa gitu kan komoditinya paling disitu sih jadi kita mesti lihat itu dulu dan jujur aku juga belum kayak meneliti semuanya gitu belum-belum kayak ngecekin satu-satu gitu loh kayak kemarin tuh aku lupa ya nama kode sahamnya apa tapi yang berhubungan dengan oil tuh naik semua kan kemarin yang sempat ya karena main terdiskon gitu oke oke berarti sekarang tergantung tergantung berarti kapalnya ini ngangkutnya komoditi yang mana gitu ya iya kalau aku bilang iya kalau misalnya dia memang banyak di nickelnya itu akan good sih oke karena demandnya lagi jadi kalau itu balik lagi ke supply demandnya kita lihat stoknya itu loh stoknya itu gimana kalau stoknya turun ya udah itu bagus which is menurut aku yang belum terlalu gimana itu nickel gitu oke 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 siap ini ada cuan troopers yang bertanya terkait dengan bank digital untuk bank digital tadi udah sempat kita bahas di awal-awal dan jangan khawatir instagram live ini akan kita save dalam bentuk youtube juga dan juga spotify ya tidak hanya dalam bentuk ig live di sukor sekuritas tapi juga sudah multi platform bisa didengerin ulang nanti di spotify ataupun di youtube nah koaleks ini saya pengen tanya untuk emiten-emiten big caps di januari ini gitu karena kan bankingnya tadi udah big caps lain banking kan ini ada consumer juga ada gitu ya kemudian kalau yang batubara batubara tadi udah dibahas tapi kalau emiten-emiten big cap lain ya kayak misalnya unilever gitu dan juga ada ICBP sorry ada ICBP yang masih masuk big cap-big cap ini ini apakah bagus buat kita serok nih di januari nih kok alex kan ntar lagi bakal ada momentum imlek iya benar jadi tahun ini tuh menariknya adalah kalau ini menurut aku ya pandangan aku ya bisa aja salah teman-teman jadi tahun ini adalah tahun bisa bisa dibilang tahun politik ya karena tahun depan mau election gitu mau pemilihan pemilu dan pemilunya itu kan serentak ya semuanya kan gak hanya presiden doang kan ya kan jadi kan bisa dibilang tahun ini tuh hot banget nah harusnya biasanya kalau tahun politik kayak gitu itu biasanya sih retail akan bagus orang akan belanja biasanya ya tapi kan balik lagi kata yang bilang kayak oh resesi dan lain sebagainya gitu kan orang akan apa memperlambat belanjain dan lain sebagainya tapi balik lagi nanti kita lihat kondisinya cuma yang aku perhatikan dari tahun lalu ya yang aku perhatikan dan agak bisa dibilang kayak ketinggalan juga nih aku sebenarnya jadi akhirnya trading doang nih di saham itu gitu kan teman-teman bisa lihat kayak misalnya retail-retail tuh udah yang naik tuh kayak AMRT MAPI RALS udah lumayan agak ya gitu kan tapi yang kita harus lebih perhatikan ya menurut aku ya kalau untuk retail fokuslah pada yang jualannya itu untuk sorry menengah ke atas gitu itu kayaknya lebih oke gitu loh karena aku lihat ya kita lihat dari property deh gitu property aku lihat nih developer udah mulai bangunnya itu bukannya kayak rumah-rumah kecil doang iya gitu yang jelas apartemen udah gak jual lagi lihat aja tuh prioritas developer udah jarang jual apartemen sekarang ya kalian tau lah ada banyak-banyak kasus apartemen gitu kan jadi fokusnya itu malah lahannya dipakai untuk jual kalau apartemen tuh pengantinya landed house yang kecil tapi yang aku lihat nih makin kesini itu mereka mulai jualan yang untuk segmen menengah ke atas yang harga rumah itu kayak 4M 4M ke atas gitu ya luasnya 100 sampai 150 lah tapi mewah dan menariknya kalau aku tanya aku gak tanya salesnya ya aku tanya orang dalamnya itu laku makanya mereka bikin terus ya logikannya gitu kan kalau gak laku mereka gak mungkin bikin gitu kan ditiru dan ditiru oleh developer lain gitu jadi gak hanya jadi mungkin pionirnya developer misalnya BSDE lah menurut aku salah satu pionirnya yang membangun rumah-rumah mewah gitu kan terus berhasil kan terbukti berhasil ditiru sama developer lain gitu di areanya itu jadi lahan-lahan yang besar-besar itu yaudah biar cepet habis dibangunlah rumah-rumah mewah dan itu laku keras dan bener-bener laku aku lihat aku lihat itu ini apa ya kalau disukor kan ada yang lihat ke lapangan langsung ya gak sih apa namanya istilahnya on the ground on the ground research gue juga on the ground research nih dan mantap jadi makanya saya nyimak banget ini kalau Alex langsung nanya langsung nanya ke developernya langsung dan bukan sales loh kalau tanya sales mah udah pasti besok aja naik gitu kan laris-laris gitu ini aku lihat langsung ya lihat langsung kondisinya kayak ini rumah nih dibeli ya mewah bahkan sebelah-sebelahnya masih dibangun udah nitinggalin tuh gitu aku lihat kayak wow ini berarti kan bener-bener laku dan yang beli adalah end user bukan investor iya gitu berarti kan ini luar biasa banget jadi ibaratnya orang bilang wah susah nih susah nih aku rasa sih menengah ke atas gak terlalu kena impact gitu kan makanya orang terkaya nomor satu di dunia sekarang kan LV gitu oh yang berumur mewah gitu kan yang berumur mewah gitu bener-bener nah jadi jadi menurut aku makanya that's why kayak mapi gitu ya bisa kenceng banget karena kan dia jualnya memang di mall semuanya mayoritas oke oke berarti kalau boleh sedikit disimpulkan sedikit disimpulkan retail tapi buat menengah atas itu yang lebih banyak terimbas positif ya ya gitu nah itu yang kita cari ya mungkin udah agak telat lah ya kayak mapi gitu-gitu ya kalau misalnya mau swing lama tapi kalau untuk trading mungkin oke itu secara trendnya masih oke terus bicara tadi property ya aku nyambung property nah mungkin kalau misalnya temen-temen ragu nih sama developernya gini-gini ya maksudnya dalam artinya kayak oh daripada aku invest BSDE ragu gitu misalnya nah aku ada tips nih temen-temen bisa invest yang penunjang propertinya jadi kalau kayak tadi komoditi ada turunannya kan ya property juga ada turunannya dong apa semen mau itu rumah laku gak laku semen pasti kepake bener gak gitu kan terus mau rumah mau rumah itu laku gak laku pasti pake keramik dong pasti pake sanitarinya gitu kan toiletnya pasti ada dong masa kalau gak laku gue gak pasang klosetnya deh kan gak mungkin bener-bener jadi itu bisa dilirik tuh emiten-emitennya gitu kalau mau yang buat invest nih ya gitu atau soalnya belum ada yang kayak uptrend banget gitu kayak keramik gitu-gitu itu belum ada yang uptrend banget masih kayak setwis dan sebagainya itu mungkin pelan-pelan bisa soalnya laku gak laku udah pasti dia dapet duit dulu gitu kan bener-bener kalau semen udah mulai naik kan karena kan semen tuh berhubungan langsung dengan apa namanya coal tadi terus kalau keramik itu berhubungan langsung dengan gas nah berita bagusnya kan gasnya turun terus iya-iya bener bener-bener ini menarik nih kok thank you banget nih on the ground researchnya jadi kita juga pelan-pelan mulai perhatiin ya mereka buat emiten-emiten properti yang menengah atas retail-retail yang menengah atas nah tapi kalau misalnya yang macem-macem kayak era jaya gimana kan jualannya handphone banyak kan juga yang beli menengah atas gitu nah ini gimana nih wajib gak nih kita perhatiin nih oke oke era jaya jujur aku belum pernah lihat lagi ya dan untuk ininya ya apa namanya dia sampai di level mana nih sekarang cuma kalau kita bicara bisnisnya sih menarik satu dia kan di mall ya kan terus yang kedua yang buat aku tertarik adalah dia udah mulai diversifikasi ke bisnis food food and beverage ya kan dan si apa namanya Paris bucketnya itu rame banget itu cek aja di mall-mall itu rame itu iya 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 selalu rame di mall manapun rame udah dan dia buka di mall manapun gitu kan nah jadi bisa dibilang menarik lah gitu nanti kita lihat lagi ini yang paling rame ini handy nih jadi gue salah ngomong nih dan ini gue panggil handy jadi gagal fokus nih gara-gara handy udah banyak udah banyak yang cuan di mati soalnya kok jadi pada gagal fokus semua oh gitu ya thank you thank you buat thank you buat ko Alex nih katanya nih bandar mati katanya bercanda ya kok ya enggak lah aku juga telat kok jadi aku trading aja lah disana aku juga telat kok siap 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 oke oke kok handy ini kan kita kita masih banyak waktu untuk bertanya-tanya ya jadi jadi banyak cuan troopers juga yang bertanya terkait dengan retail tadi kita sudah jawab dan ini ada satu pertanyaan yang menarik terkait dengan sektor telekomunikasi karena kita tahu sektor telekomunikasi kan ada telkom ya yang masih jadi bikat juga ya kok Alex ya ini di Januari ini bagus gak sih untuk kita share pelan-pelan oke kalau telekomunikasi sama ya kayaknya jawabanku dari beberapa tahun lalu juga sama aku lebih suka dari sisi towernya kalau saya dari sisi towernya gitu kan KTW tebik ya kalau yang aku lihat lagi terdiskon itu tebik ya balik lagi kalau tebik kenapa terdiskon itu alasannya kalau menurut aku itu alasannya karena dia banyak utang US dollar US dollar ini lagi jelek ya lagi naik kalau misalnya nanti US dollar kembali normal dia akan oke ya kan dia akan bagus lah menarik gitu terus itu tower ya tower oke terus kalau sisi telekomunikasi langsung nih kayak Telkom Isat dan Friend gitu ya nah yang menarik Telkom oke cuma dia agak terganggu sama investmentnya dia di Goto ya kali ya aku gak tahu tuh seberapa pengaruhnya harusnya dari sisi laporan keuangan ya kalau dari sisi market apa press action kayaknya ngaruh banget gitu kesannya gitu kan tapi kalau yang menarik juga mungkin bisa temen-temen bisa lihat Friend karena aku lihat mulai turn around gitu mulai turn around jadi menarik gitu kan jadi dari perusahaan rugi jadi untung oke oke ada Friend ya justru ya ya salah satunya yang menarik ya telkom ya bisa lihat cuma karena gini balik lagi ya telko itu kenapa aku gak invest langsung di telkonya banyak-banyak karena balik lagi karena ini apa namanya aduh persaingan harga ininya lah paket data lah diskon dan sebagainya gitu loh kayak terlalu banyak saingan dan mereka kan lagi ke 5G nih makanya kan kayak XL XL akuisisi link itu kan supaya 5G nya itu oke gitu kan jadi ada broadband ada internet kabel di rumah gitu kan itu kan memang 5G kan seperti itu gitu kan nah tapi harusnya sangat diuntungkan sama 5G adalah ya balik lagi kayak TWR gitu-gitu karena dia udah udah siap tuh gitu fix line nya udah siap BTS nya udah siap juga gitu loh harusnya mereka akan lebih diuntungkan menurut aku lebih stabil lah ya lebih stabil lebih stabil karena persaingan persaingan apapun yang terjadi dari sektor telekomunikasinya langsung tower nya udah pasti disewa gitu ya makanya dia lebih stabil gitu ya koalensya ya jadi bandarnya pasti untung oh enggak ya mau lu perang harga gua pasti untung gitu kan ya mungkin ada bandar telekomunikasi yang bergabung disini oke oke koaleks saya pengen tanya juga nih terkait dengan emiten otomotif kan ada Astra International ya walaupun juga dia sama-sama sedikit tersangkut gotu sama kayak telekom gitu ya tapi kan katanya porsinya lebih kecil nah untuk potensi di 2023 mulai dari Januari ini seperti apa nih koaleks oke kalau kita bicara otomotif misalnya nih temen-temen mau oh otomotif gitu ya terus kita lihat oh otomotif oke gitu mending autonya daripada AC-nya karena AC-nya kan holding sebenarnya gitu jadi Astra AC itu turun kalau menurut aku ya enggak harus karena si Goto-nya bisa aja karena UNTR-nya karena kalau aku lihat nih porsi dia nih itu kebanyakan di UNTR sebenarnya porsi yang efeknya dia loh selama ini untung di UNTR karena kebetulan aku kontribusi UNTR aku ngikutin banget RUPS-nya kan kontribusinya Astra Holdings ini kebanyakan di UNTR sebenarnya kalau UNTR-nya oke ya dia oke gitu loh gitu otomotif dia udah agak lumayan apa ya kayak banyak bersaing gitu loh nah jadi mending di parts-nya aja gitu di autonya oke oke Astra Auto Parts ya berarti ya auto ya mendingan disitunya kan jadi kalau misalnya jualan mobilnya bagus ya autonya otomatis spare parts-nya juga bagus auto DRMA kayak gitu DRMA gue masih hold tuh pakai support gue IPO mantap masih hold gitu kan santai aja siap siap wah ini ada dari ada Olive Lewis nih ngefans banget sama koaleks sama itu bandarnya DRMA tuh oh iya punten bandarnya punten bercanda ya teman-teman sekalian dan jangan lupa nih supaya makin seru makin seru trading-nya atau investing-nya di tahun 2023 jangan lupa aplikasinya adalah spot by Sukor Sekuritas ya daftarnya melalui e-form.sukorsekuritas.com ataupun untuk bergabung dan bertanya lebih detail terkait dengan pergerakan market bisa lewat koaleks juga gampang banget buka aja instagramnya koaleks nanti join ada link yang sudah disediakan di profilnya koaleks oke kita lanjut-lanjut lagi nih koaleks kita masih tersisa kurang lebih 5-10 menit nih untuk bertanya-tanya ya karena banyak yang nanya-nanya juga ini koaleks terkait dengan emiten-emiten yang kita boleh bilang akan melantai di bursa gitu ya di tahun 2023 karena saya tuh di kantor sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman riset gitu kan kita ngelihat banyak banget saham turun nih ya bahkan hari kemarin itu kan katanya 500 saham berada di zona merah gitu cuman berapa puluh doang yang ada di zona hijau maka teman-teman riset ada sempat yang bercanda mungkinnya dia ngomong dia bilang yaudah lu ngantri aja saham IPO gitu katanya nah menurut koaleks gimana nih kalau kita ngantri saham-saham IPO lumayan di januari udah ada 10 ini yang mau IPO beberapa malah udah IPO kok aku belum ngecek salah satu ya dan ya cuma kemarin yang IPO kemarin tuh yang menarik ya kudus hampir yang kemarin udah terlanjur udah IPO dong udah IPO aku nyesel tuh waduh telat telat udah mau antri iya ternyata dia udah ini kan tapi katanya alokasinya juga dapetnya dikit iya iya katanya dia penjualannya bagus ya penjualan bagus dan kebetulan pariwisata lagi open nah itu juga ini ya sektor yang menarik ya teman-temannya sektor yang berhubungan dengan pariwisata gitu ya jalan tolnya juga bisa taksinya juga bisa gitu kan birnya juga bisa buat teman-teman yang mau invest disitu ya tapi mungkin kayak wah gak syariah nih yaudah kita cari yang lain jalan tol kan syariah gitu terus itu menarik nah terus kalau yang januari ini sektornya apa aja ya dan ya nanti nanti di senin depan ada perkapalan ada kok CBRE ada SUNY sama ada Hatton Wines ada wine kode emitannya di hari Selasa hari Senin itu CBRE sama SUNY ya pokoknya berhubungan dengan pariwisata itu pasti bagus itu satu ya kayak bir tadi wines tuh harusnya juga oke ya karena berhubungan dengan pariwisata kan dia kan di Bali kan jadi kalau misalnya apa namanya wah rame gitu ya pasti dia juga oke gitu cafe-cafe kan rame terus nih kalau di Jakarta ya bari-bari juga rame terus makanya penjualan birnya itu oke terus yang lain aku belum lihat sih dan satu-satu jujur aku belum lihat semua nah kita mesti lihat laporan keuangannya sih teman-teman karena nah itu ada yang tulis tuh elite ARB jadi gak selalu untung gitu ada beberapa yang memang mungkin antara perusahaan gak bagus atau ya karena dulu DRNA juga ARB sih awalnya perusahaan bagus gitu cuma perceptionnya pas itu kurang nah jadi kita tetap lihat lagi satu-satu GCGnya gimana ARB belum tentu jelek juga ya tapi yang arah juga belum tentu bagus gitu jadi kita lihat dulu nih kalau mau hati-hati lihat dulu tapi kalau misalnya kayak yaudah deh asal bisa arah atau bisa naik kalau gak salah sih mayoritas rata-rata bisa naik ya langsung jual aja aku lihat kan elite itu sempat naik gak sih tadi sempat naik ya sempat naik turun habis itu turun naik sebentar doang ya tapi setuju banget ya setuju banget sama pendapatnya koaleks mungkin juga karena ramai di market gitu ya jadi memang sih disini para cuan troopers itu diuji seberapa rajin ngerjain PR-nya ya karena kan harusnya bisa baca prospektus dulu gitu ya waktu building waktu pooling sebelum beli itu kan bisa dibaca dulu ya laporan keuangannya gimana gitu ya animo animo di marketnya gimana gitu ya betul karena kan kebanyakan yang aku lihat ya ini bisa aja salah nih mindsetnya orang-orang yang ikut IPO itu maunya pokoknya cuan dalam sehari itu ya nah takutnya nanti dia kayak misalnya nih contoh lah contoh kasus yang aku ikut IPO lah ya aku agak jarang ya ikut IPO aku cuma ikut IPO itu dua kali DRMA sama WIRG ya cuan banget lah WIRG itu cuan banget lah ribuan persen aku cuan di seribu lebih itu mantep banget kalau itu gila itu mah dipucuk ke atas banget itu kok ya itu arah arah terus kan soalnya waktu itu kan arah terus aku juga jujur gak nyangka kalau arah terus kalau DRMA itu kasusnya yang bagus ya naik terus nah DRMA kebetulan kan reseksinya kurang pada saat IPO hmm nah ketika temen temen mindsetnya kayak cuma yaudah ini yang penting gue IPO satu hari besok langsung jual apapun yang terjadi ya bisa aja kayak DRMA sayang banget kan dia kan ARB cuma sementara doang terus langsung naik gitu langsung bagus bahkan tebus 800 waktu itu kan iya 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 nah karena aku udah pelajari prospektusnya aku udah pelajari GCCG nya dan prospek perusahaan kedepan waktu ARB aku langsung tambah lagi hmm waktu itu karena aku tahu ini perusahaan bagus dan kebetulan aja ARB mungkin waktu itu ya gak tahu ya ARB kan banyak ininya apa namanya reasonnya ya kenapa ARB pada saat itu betul 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 ko Alex nah ini sayang sekali nih kita hanya tersisa waktu gila gak berasa ngobrol sama ko Alex udah mau sejam kita hanya kita hanya tersisa waktu 3 menit ko Alex saya di 3 menit terakhir ini saya ingin minta tips dan trik singkat dari ko Alex ini sebagai co-founder dari rintisan.id yang sudah lama melanglang buana di market di domestik kita boleh dong dikasih tips coffee tips dong ko buat kita-kita nih di bulan Januari ya supaya kita bisa tetap ya mungkin kalau ada koreksi atau nyangkut kita bisa tetap tenang tetap cuan tetap belajar tetap memanfaatkan momentum gitu silahkan ko oke ya jadi jadi thank you sebelumnya Daniel udah undang ya ini waktunya gak berasa karena moderatornya kece soalnya kalau aku sendiri kan backgroundnya kebetulan di financial advisor gitu financial planning ya jadi fokusnya memang lebih ke financial planning kita atur portfolio kita bukan secuan mungkin tapi ya seaman mungkin dalam kondisi apapun gitu jadi so tipsnya adalah kalau buat aku ya untuk tahun ini strategiku adalah aku bagi dua antara si saham sama obligasi kalau aku pribadi ya gitu jadi kayak bisa reksadana ya reksadana sukor juga bagus-bagus gitu stable fund dan lain sebagainya nah jadi itu yang aku atur kenapa karena aku lihat obligasi terkoreksi cukup parah di tahun lalu balik lagi karena yield lah suku bunga dan lain sebagainya tapi udah mulai agak stabil dan kayaknya udah cukup menarik dan nanti kan juga pemerintah akan apa namanya banyak keluarin ya gitu itu cukup menarik kemarin sampai oversold gitu aku sendiri gak gak dapet gitu yang SR kemarin eh ST sorry ya ST kemarin nah kenapa seperti itu karena supaya kalau misalnya nih ini kalau misalnya ya seandainya ada crash di saham kita masih punya kesempatan kalau teman-teman all in semua di saham takutnya ketika nanti ada crash nih ya katanya kan ada bilang wah gelap dan lain sebagainya ya kita kan jangan harus jaga-jaga gitu kayak crash kemarin kalau misalnya gak punya crash ya kita gak bisa nampung gitu kan dan hari ini rebound gitu ya lumayan gitu bahkan ada kayak SMGR bisa cuan 5-6% gitu kan nah jadi jadi kita bisa manfaatin itu jadi jangan semuanya di all in menurut aku terutama di tahun ini karena udah banyak iberikin loh mungkin kita yakin optimis bahwa dan kita harus optimis juga bahwa ini sebenarnya kita akan oke tahun ini dan menurut aku juga akan oke karena balik lagi ya harusnya retail bagus terus aku lihat juga penjualan rumah juga bagus malah yang mewo-mewo bagus mall selalu rame kalau di Jakarta ya mall selalu rame even di Surabaya kayaknya juga seorang rame terus oke tempat makan juga ada yang tutup tapi yang tutup tuh kita gak lihat jangan lihat kayak waduh tutup ya bangkrut gini-gini kita lihat grupnya dong dia cuma ganti doang kok ya kan dari jual ikan jadi jual daging dia tapi sama player-nya berarti dia gak bangkrut dia cuma ubah doang gitu loh so menurut aku baik-baik aja cuma balik lagi kalau kita mempercaya sesuatu dan kita yakini kita imani semua orang mengimani itu akan kejadian loh dalam artian kita fokus nih gelap-gelap-gelap ya beneran gelap nanti pas makannya sell off terus nih nah tapi justru itu kesempatan karena kan itu gak rasional bener gak dalam artian kayak misalnya sell offnya itu gak rasional harusnya ini perusahaan bagus loh kenapa di sell terus cuma karena fairness tadi gitu orang banyak yang takut ya itu balik lagi ya kalau satu orang percaya terus disebarin terus semua orang mengimani dan itu akan pasti kejadian justru kita yang kayak berpikir jernih itu jadi chance-nya kita nah kalau yang kayak gitu-gitu ya kita harus ambil dari cash-nya kita dong baik-baik kita masukin saham lagi gitu itu strategia untuk saham ya yang bisa aku share lebih gitu lah amannya seperti itu jadi jangan all in lah mantap-mantap kok Alex selalu luar biasa thank you banget ko Alex atas waktunya malam hari ini kita dapat banyak sekali masukan dan juga tips dan jangan lupa dengerin t-talks kita di instagram sukor sekuritas lewat youtube juga bisa dan juga spotify juga sudah available kalau gitu saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk ko Alex dan juga para cuan troopers sampai ketemu lagi di t-talks selanjutnya ko Alex saya Daniel Yuguna pamit undur diri bye-bye ya thank you thank you teman-teman thank you